ada ibu-ibu belanja menggunakan indah bodoh indah bodoh itu kan mahal-mahal di atas 500 kok enak semua yang jokok saja di atas jinggu sholat ini kan nyolong apakah sholatnya sah? sah selama saat sholat ini dipenuhi artinya sah itu tidak mengulang jadi sudah tidak ada tanggung jawab jadi kewajibannya sudah dilakukan tapi apakah dapat pahala atau tidak sholatnya diterima atau tidak itu usaha Allah tapi sah tidak mengulang tidak usah mengkodok sholatnya kecuali kalau begini oleh duwe teko bojo jinggu tuku mukena mukena halal tiba mukena ada najisnya apakah sholatnya sah? batal masih mukena halal cuma mukena kena najis jadi sholatnya harus diulang jadi ini perbedaan diterima sholat atau sah itu beda assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari Ali bin Talqin dari Ali bin Talq mudah-mudahan Allah meriduhinya ia berkata kala rasulullah sallallahu wabarakatuh rasulullah sallallahu sabda hanya mengulangi sholat wahul khamsah itu diwayatkan imam lima wa sohah kawai ibn wa hibban disohaikan ibn wa hibban jadi salah satu syarat sahnya sholat itu suci dari hadas baik hadas besar maupun kecil kalau ada orang sholat kok kentut terus dilanjutkan terus maka sholatnya didasah oleh karena itu kalau kita kentut maka valian shorif endanya berpaling meninggalkan ya wudhu baru mengulang sholat ada orang itu begini malu ya apa mana imam imam kentut ya ini apa ya jadi tak lanjut no tak gak tak lanjut no tak gak orang shiket belajar jadi imam lanjut itu ya kalau dilanjutkan ini dia itu batal seluruhnya ya batal artinya dosa itu ditanggung imam jadi dalam hadis di beberapa kitab itu diselaskan imam benar makmum dapat pahala imam salah makmum dapat pahala jadi makmum goros ala iblas enak jadi makmum mbak ngunur butan jadi imam ya jadi imam benar makmumnya pahala imam salah makmumnya tetap pahala nah ini imam kentut gitu tadi kok jadi ulang imam dosa dosanya seluruh ini ditanggung oleh imam makanya enak enak jadi imam jadi harus sholat itu salah satu syarat sahnya tidak berhadas ada pertanyaan begini ustad kalau haji duit colongan itu sah enggak haji duit colongan ini nyolong jarang korupsi itu ini nyolong jarang korupsi haji umur uang korupsi apakah sah haji atau umurnya saya jawab sah bila memenuhi syarat hukum haji sah hajinya apakah dapat pahala nah itu Allah karena sah itu tidak mengulang maksudnya ya sholat ngapun ya hukum colongan kalau ibu-ibu belanja nanggone apa indah bodhe indah bodhe kan hukum mahal-mahal di atas 500 kok enak semua yang jokok jelup tas jinggu sholat ini kan nyolong apakah sholatnya sah sah selama saat hukum sholat ini dipenuhi artinya sah itu tidak mengulang jadi sudah tidak ada tanggung jawab ya jadi kewajibannya sudah dilakukan tapi apakah dapat pahala atau tidak sholatnya diterima atau tidak itu usaha Allah ya tapi sah tidak mengulang tidak usah mengkodok sholatnya kecuali kalau begini oleh duwe tekab bojo jinggu tuku mukena mukena halal ngusolat tiba mukenanya ada najisnya ya apakah sholatnya sah batal masih mukena halal cuma mukena kena najis jadi sholatnya harus diulang jadi ini perbedaan diterima sholat atau sah itu beda oleh karena itu kalau kita kentut ya upayakan kita apa berwudu lagi mudah-mudahan sedikit ini dibarengi hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan Allah segala kesulitan kita dibantu oleh Allah mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak soleh soleha taat kepada Allah patuh dan nurut kepada kedua orang tua ia melukasi keturunan mudah-mudahan Allah memberikan keturunan yang soleh soleha ia melukasi juduh mudah-mudahan Allah memberikan juduh yang soleh soleha mudah-mudahan diantara kita keluarga kita handiatolan kita tetangga-tetangga kita yang saat ini sedang sakit baik di rumah sakit maupun di kediaman mudah-mudahan Allah cepat mengangkat penyakitnya menyembuhkan penyakitnya dan mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran kepada yang sakit dan dengan kesabaran ini mudah-mudahan Allah mengangkat seluruh dosa-dosanya dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya orang yang mendolimi kita Al-Fatiha Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!